Intro Penemuan mayat tanpa identitas yang mengambang di alir sungai ini menjadi pusat perhatian warga di sekitaran Sungai Bila, lingkungan Sebuaya, Kelurahan Siol Dengan, Rantoprapat, Labuhan Batu. Polisi yang mengetahui adanya penemuan mayat tersebut langsung turun ke lokasi dan mengidentifikasi sebelum dievakuasi ke RSUD untuk diotopsi. Kanit Pidum Satreskrim Polres Labuhan Batu, Ifda Sarwedi Manurung menyebutkan mayat tanpa identitas ini memiliki tinggi badan 150 cm dan dari hasil identifikasi awal pihaknya belum menemukan adanya bekas kekerasan di tubuh mayat. Tadi sekitar pukul 13.25 tadi ada informasi dari masyarakat mengatakan bahwa ada penemuan mayat, jenis kelamin laki-laki, sekitar tinggi badannya 150 cm. Di aliran sungai ya? Ya di aliran sungai Bila ya. Diperkirakan gak berapa hari juga? Diperkirakan dua hari karena belum busuk ya di lebam mayat. Sementara Kepala Kelurahan Seol Dengan Yusuf Harahap mengatakan mayat ditemukan pertama kali oleh seorang penambang batu dengan posisi mengambang di tengah alur sungai. Tidak ada identitas, hanya terdapat nomor telepon di dompet yang ditemukan di saku celana mayat. Kasus penemuan mayat ini sudah dalam penanganan Satreskrim Polres Labuhan Batu guna penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui pasti identitas dan penyebab tewasnya mayat tersebut. Hari ini, siang ini tadi saya ditelepon oleh kapten saya bahwasannya ada ditemukan mayat, identitasnya laki-laki tapi keluarga negara, eh keluarga mana tidak kita tahu sampai sekarang. Nanti identifikasi dari Polres Labuhan Batu lah. Ya tadi Pak Umar bilang di tengah, karena di tengah lewat datang rasa kepanusiaan, Pak Umar seorang pengusaha batu membawa mayat ini ke pinggir. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampobolon melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.